Intro Luar biasa, seluruh pabrik Eropa dukung Al Nasser dan Ronaldo main di Liga Champions musim depan. UEFA dikabarkan akan mengundang klub Liga Arab Saudi Al Nasser untuk berlaga di Liga Champions musim depan. Dilansir Sportbible, jurnalis Saudi Al Harbi 44 dalam unggahannya di Twitter menyebutkan, UEFA sedang mempertimbangkan untuk mengundang Al Nasser tampil di Liga Champions 2024-2025. Menurut seng jurnalis, UEFA menilai Al Nasser sebagai salah satu tiga klub paling terkenal di dunia dan memiliki popularitas besar di kelengar supporter Eropa. Ya, jika dilihat selain itu juga dampak kedatangan Al Nasser dan Ronaldo untuk bermain di Liga Champions tentunya sangat menguntungkan bagi UEFA dengan mendongkrak penghasilan yang sangat tinggi. Mengingat sekarang UCL sendiri sudah kalah pamor dengan AFC semenjak ada Ronaldo. Al Nasser yang kini diperkuat Ronaldo mendapat undangan untuk tampil di Liga Champions Eropa musim depan. Rumor tersebut beredar luas dikarenakan UEFA kini ingin memanfaatkan popularitas klub Arab Saudi dan Ronaldo dengan berencara memberikan mereka undangan untuk musim 2024-2025. Ronaldo adalah salah satu pemain paling impresif dalam sejarah Liga Champions. Ia tercatat sebagai pemain pertama yang memenangkan di gagler Liga Champions. Bintang internasional, Portugal itu tercatat memiliki sejumlah rekor di kompetisi antar klub elit Eropa. Saat ini, Ronaldo membukukan diri sebagai pencetak gol terbanyak dengan total 140 gol. Belum ada pemain lain yang mampu melewati rekor gol Ronaldo. Sebagai mana diketahui, kompetisi UEFA Champions League ini hanya diikuti oleh klub-klub yang berafiliasi dengan UEFA sejak pertama kali berlangsung pada tiga dekade lalu. Yang menarik, hingga saat ini sambutan untuk kedatangan Ronaldo dan Al Nasser bermain di Liga Champions sudah banyak yang berpartisipasi dan bersuara. Seperti halnya sambutan klub Eropa di pertandingan Portugal, banyak yang menulis nama Ronaldo di jersey terbaru dari Real Madrid yang membuktikan bahwa tanggapan publik Eropa sangat positif. Tak hanya itu saja pelatih terkenal macam Ancelotti dan Perez sempat memuji dan bersuara untuk Ronaldo dan Arab. Ancelotti sempat berbicara Ronaldo bakal memberikan kejutan besar yang bisa membuat Al Nasser datang ke Liga Champions. Transfer Ronaldo adalah kesepakatan yang luar biasa. Kami berharap dia sukses bersama Al Nasser. Kata Ancelotti seperti dikutip surat kabar setempat Arsyad Al-Ausar. Arab Saudi telah mengubah pasar beberapa bulan yang lalu ketika Ronaldo adalah satu-satunya yang pergi. Tidak ada yang mengira pemain top sebanyak ini akan bermain di Liga Saudi. Di masa depan akan lebih banyak lagi dan itulah mengapa klub perlu menyadari apa yang sedang terjadi. Kata Guardiola dilansir dari BBC. Steven Gerrard menyebut Ronaldo the God dalam memancara Liga Pro Saudi. Mantan Kapten Liverpool dan Inggris, Steven Gerrard mengungkapkan bahwa dia menyebut Ronaldo sebagai The God. The God adalah akronim yang sering digunakan dalam olahraga. Itu singkatan dari yang terbesar sepanjang masa. Banyak penggemar sepak bola memandang Ronaldo sebagai pemain terhebat sepanjang masa meskipun Nenal Messi, Pele, dan Diogo Maradona juga sering tampil dalam debat The God sepak bola. Ronaldo 38 tahun dan Gerrard 43 tahun keduanya saat ini bermain di Liga Pro Arab Saudi. Gerrard menjadi manajer Al-Itifak sejak Juli, sedangkan Ronaldo menjadi Kapten Al-Nasar sejak Januari. Berbicara dalam mewawancara dengan tim komunikasi resmi Liga Pro Saudi pekan ini, Gerrard mengatakan bahwa dia mulai mengikuti Liga setelah kedatangan Ronaldo di awal tahun. Gerrard menjelaskan kedatangan The God. Begitu kita memanggilnya Ronaldo, kedatangannya pada bulan Januari jelas merupakan rekrutan besar untuk sepak bola Saudi. Dia masih memiliki banyak hal untuk ditawarkan dalam sepak bola. Jadi, dari jauh, selama enam bulan saya melihat hasil-hasil Ronaldo di Liga. Menonton beberapa pertandingan dan menonton beberapa cuplikat. Saya pikir sejak saat itu Liga di seluruh dunia menjadi topik pembicaraan yang sangat populer bagi semua orang. Setelah kedatangan Ronaldo, semakin banyak lagi pemain-pemain dengan nama besar, talenta, dan keahlian yang bergabung dengan Liga. Pemain seperti Karim Benzema, Neymar, Sadio Mane, Riyad Mahrez, dan Nigolo Kante semuanya menandatangani kontrak dengan klub Liga Pro Saudi menjelang musim 2023-2024. Namun, Messi menolak tawaran Al-Hilal untuk pindah ke Inter-Miami di Amerika Serikat. Sebelum Messi pindah ke Miami, Gerrard sebelumnya sempat menyebut pemain andalan Argentina itu sedikit lebih unggul dari Ronaldo. Berbicara kepada mantan rekan setimnya di Inggris, Gary Neville, di saluran YouTube The Overlap pada bulan April, 6 bulan sebelum Messi menjadi kapten Argentina. Untuk meraih kejayaan piala dunia di Qatar, Gerrard berkata, Saya pikir mereka berdua beroperasi di planet yang berbeda dengan setiap pesepak bola yang pernah hidup. Mungkin selain Pellet dan Maradona. Tetapi Messi bagi saya lebih merupakan pemain tim. Jika dia berada di depan gawang, dia akan mencari umpan dan tentu saja mencatatkan angka-angka yang sangat-sangat bagus secara individu juga. Ujarnya. Ujarnya. Jika dia berada di depan gawang, dia akan mencari umpan dan tentu saja. Jika dia berada di depan gawang, dia akan mencari umpan dan tentu saja. Jika dia berada di depan gawang, dia akan mencari umpan dan tentu saja. Jadi bagaimana kalau menurut kalian? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya See you! Terima kasih sudah menonton!